Al-Iman TV, Sarana Penyubur Keimanan di atas bukit As-Sofwa dan dia memanggil seluruh Qaba'il Quraish atau penduduk Makkah agar Rasulullah SAW akan menyampaikan yaitu wasiat kepada mereka. Rasulullah SAW memanggil keluarga-keluarganya Mimbani Hashim, Mubani Muttalib, Mubani Abdi Manaf dan seluruh bangsa Quraish. Rasulullah SAW kemudian berkata setelah kumpul semuanya di bukit Sofa Rasulullah SAW mengatakan Aro'aytakum, aro'aytakum lau akbartakum, lau akbartukum anna qailan takruju bisafiha dal jabal akuntum musiddiqiyya Rasulullah SAW dikata, aku berkata kepada kalian bahwa Yaitu pasukan di belakang gunung ini akan datang menuju ke kota Makkah dan akan menyerbu kota Makkah Apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka menjawab na'am Majarrobna alaika kadiban qat Dan ia percaya Karena kita tidak pernah menjumpai engkau berdusta sama sekali Ini adalah kebuktian dari orang-orang Quraish Dan mengaku mereka bahwa Rasulullah SAW itu wassadiqul amin Dari kecilnya Rasulullah SAW dijuluki wassadiqul amin Maka mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berdusta sama sekali Ini adalah suatu syahada dari mereka Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berdusta Nanti akan datang yaitu riwayat Mana Heriql al-zimurum Raja Rumawi Heriql akan memanggil Abu Sufyan ibn Harb Dan dia akan bertanya kepadanya tentang Rasul Tentang Nabi yang mengaku dirinya bahwa dia Nabi diutus oleh Allah SAW Di antara yang disebut disini Nanti akan dijelaskan Itu ada tercantum di Surah Al-Bukhari Wasayatina yang akan datang kepada kami Qiswat Abi Sufyan Lama yas'alahu Heriql Dusta Sebelum dia diutus sebagai Nabi Sebelum dia berkata seperti katanya itu Asyadu'an la ilaha illallah Asyadu'ana Muhammad Rasul Karena Rasulullah SAW yaitu da'wanya dahulu Qulu la ilaha illallah tuflihu Katakanlah kalimah satu saja La ilaha illallah Kalian akan sukses dunia dan akhirat Akan selamat Maka Abu Sufyan menjawab La tidak pernah Katanya Abu Sufyan Fakalan Nabi SAW Kemudian dijelaskan disini Bagaimana Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Yang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Kepada golongan Quraish Rasulullah SAW berkata Ini nadhirun lakum Baina yadai a'adabun syadid Aku ini mendatangkan peringatan kepada kalian Kalian apabila tidak mengatakan La ilaha illallah Artinya begitu Kalian akan di'adab oleh Allah SWT Apabila kalian mati Dalam keadaan kafir Kalian akan dimasukkan di Nahar Jahannam Fakal ma'amman Nabi SAW Kemudian Namanya Rasulullah SAW Abu Lahab Berkata Abu Lahab ini namanya Abdul Uzzah Dinamakan Abu Lahab karena Wajahnya merah seperti api Merah Yal tahib wajuhu merah Berdiri dia berkata Tabban laka Ama lihada jama'atana Au tabban laka Ama jama'atana illa lihada Wai Muhammad Engkau ini mendatangkan kami kesini Kita berbondong-bondong Datang dari tempat yang jauh 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 Untuk mendengarkan Apa yang Apa yang kau akan katakan Ternyata ini Ternyata ini saja yang aku katakan Yakni Kata orang Jawa Ngeledek Dibanding omongannya itu Padahal Rasulullah SAW Menyampaikan ini sangat-sangat penting Buat Hidupan mereka Tapi Abu Lahab Langsung waktu Rasulullah SAW Mengatakan La ilaha illallah Dia meminci Rasulullah SAW Padahal Abu Lahab ini dahulu Cintanya kepada Rasulullah SAW Luar biasa Jaruhu Tetangganya dahulu Saya tidak akan ulangi lagi Tumma qawma Tapi tidak dijawab Oleh Rasulullah SAW Tidak dilatihni oleh Rasulullah SAW Kemudian Yang akan bela itu Allah SWT Yang akan membelanya Rasulullah SAW Biar orang mencaci maki Rasulullah SAW Allah yang akan membelanya Dimana pun dia berada Akan dibalas sama Allah SWT Apabila seorang itu Mencaci Atau mengganggu Rasulullah SAW Dia kata disini Tumma qawma Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala Ayat yudafi' fi'an nabihi SAW Kemudian turun ayat-ayat Allah SWT Membelanya Rasulullah SAW Wa qawla subhanahu wa ta'ala Tabat yada abilahab in watab Ma aghna'anhu maluhu wa makasab Sayasla naran dhata lahab Wa mru'atu wa hamalat al-hatab Fiji dia hablu min masad Yang celaka Yang rugi Itu adalah dua tangannya Abu Lahab Bukan Muhammad Ma aghna'anhu maluhu wa makasab Dahulu Abu Lahab ini seorang kaya Tidak akan bermanfaat Hartanya Tidak akan bermanfaat Anak-anaknya Kedudukannya Apa yang dihasilkan Oleh Abu Lahab Tidak akan Akan membela dia Sayasla naran dhata lahab Dipunis oleh Allah SWT Bahwa dia akan Dijurumuskan sama Allah SWT Dipanggang Di api neraka Sayasla naran dhata lahab Dhata lahab yang ini Menyalah yang luar biasa apinya tadi Dan istrinya Ummu Jamil Binti Sokr Ummu Jamil itu namanya Arwah Binti Harp Saudaranya Abu Sufyan ibn Harp Namanya Arwah Binti Harp Kunianya Ummu Jamil Ummu Jamil ini dahulu Istrinya Abu Lahab Matanya satu Katanya orang Jawa Piteng Iya Bila Rabia A'war Awrak Kalau perempuan awrak Dan istrinya Abu Lahab ini Dahulu sering Mengganggu Rasulullah SAW Apabila Rasulullah SAW Pergi menuju ke rumahnya Dalam malam hari Itu ditaruh sama dia Dan letakkan Yaitu duri-duri dan kotoran-kotoran Di pintu depan pintunya Rasulullah SAW Apabila Rasulullah SAW Masuk ke rumahnya Kena Itu ke kaki-kakinya Ya'ul Ya'ul disini Umu Jamil ini dahulu Kerjaannya Yaitu dia pergi ke lembah-lembah Dia mengumpulkan Hatab Yaitu kayu Kayu itu ditaruh disininya Sama dia Ditali Dihabel Kemudian Ditaruh di lehernya sini Jadi diikat sama lehernya sini Maka Allah SWT Ya'ul Ya'ul Disini Wa mru'atu Hamalat al-hatab Kayu dikumpulkan sama dia Kemudian diikat Lehernya sini Apa namanya Tali itu Dan anunya disini Apa namanya Kayunya di dadanya Nanti Allah SWT Aka menyeret dia ke api neraka Artinya itu Wa mru'atu Hamalat al-hatab Fiji diha'ahab Belum bin Masad Yang mana Di lehernya itu ada Sebuah tali dari Masad Al-Masad itu Liv Bin Lugul Arofiya Liv itu Kalau disini Dari pohon Kelapa Kalau di negara Arab Dari pohon kurma Liv Yang dibikin Untung ta'rifun Apa namanya Tali itu Ayat Masad Maka Baada dalika Ad-da'wal jahriya Allah SWT Waktu menurunkan Surat Lahab Tentang Abu Lahab Ini Abu Lahab Waktu itu dalam keadaan sehat Walahafiat Bisa Abu Lahab itu Pergi ke Rasulullah SAW Ya Muhammad Engkau mengatakan Bahwa Allah SWT Tawabur Rahim Wafurur Rahim Orang yang berbuat salah Yang berbuat dosa Bila dia bertobat Dimaafkan Sama Allah SWT Rasulullah Pasti Rasulullah Mau mengatakan Iya betul Tuh Saya sekarang mengatakan Dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Jadi omongan ini gugur Saya akan dimasukkan ke dalam Surga Tapi tidak diucapkan Sama sekali sampai mati Karena ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah Bukan kalam Muhammad Allah SWT akan mempunyai seorang Pasti akan terjadi Tidak diucapkan oleh Abu Lahab Omongan itu Sama sekali sampai Dia meninggal dunia Allah SWT mengatakan Engkau akan mati Dalam keadaan kafir Dan aku akan Menaruhkan engkau Atau meletakkan engkau Di api neraka Tidak dipunyi sama Allah SWT Dia masih segar Bukar waktu itu Itu membuktikan bahwa Al-Quran kalam Allah Bukan kalam Muhammad Tumakan Tumakan Kemudian sama Rasulullah SAW Jawa yang dahulu Rahasia Siria Sekarang di Terangkan dengan Terang seterang-terangnya Jahran Rasulullah SAW Terang-terangan Tidak ada Sudah rahasia-rahasia lagi Allah SWT berfirman Tidak berfirman Maka sampaikan Wahai Muhammad Secara terang-terangan Segala apa Yang diperintahkan Kepada Dan Berpalinglah Dari orang-orang Musyrik Disuruh sama Allah SWT Agar Rasulullah SAW Mengatakan dengan Terang-terangan La ilaha illallah Tadi Wa an yusbir Ala azal musyrikin Dan Allah SWT Memperintahkan Wasiyat kepada Rasulnya Agar dia bersabar Terhadap Orang-orang musyrikin Karena Allah SWT Tahu bahwa Orang-orang ini Akan mengganggu Rasulullah SAW Pasti sudah Ja'wah la ilaha illallah Dimanapun Akan diganggu Akan ditolak Oleh mereka Akan diperangi Oleh mereka Maka Allah SWT Memerintahkan Kepada Rasulnya Agar bersabar Wa kena Ashab Rasulullah SAW Ida sallu Dhabu Bishyab Istagfau Bishalatihim Minqawmihim Dahulu Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Apabila mereka Ingin bersolat Dalam dakwah mereka Mereka Sembunyi-sembunyi Supaya tidak Dilihat oleh orang-orang Quraish Wa baina Sa'ad bin Abi Waqas Bina farin usalluna Fi syi'ab Makkah Syi'ab itu artinya Jama' syi'ib Jama' syi'ib Artinya Torikun Filjabali Yaitu jalan Di gunung Ada jalan Kecil Di gunung Itu namanya syi'ib Syi'ib Abi Talib Yang ada di Makkah Jam'u'ah syi'ib 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 Rakyat Jam'u'ah syi'ib Kemudian Di sini disebut Istagfau Bisolatihim An' qawmihim Min qawmihim Baina Sa'ad bin Abi Waqas Bina farin usalluna Fi syi'ab Makkah Ibuharu alaihim Ba'adhan musyriqina Fanakaruhum Ketika Sa'ad bin Abi Waqas Dan teman-teman yang sholat Di sebuah tempat Sebuah jalan Yaitu syi'ib Di datang ya orang-orang Orang-orang musyriqin Orang-orang musyriqin lihat Fanakaruhum Maka Mereka Marah Orang-orang musyriqin Itu melihat Sa'ad bin Abi Waqas Dan Bagian dari sahabat Rasulullah Assalamualaikum Fana karuhum Fana karuhum Nakaruhum Yani angkaru alaihim Silah mereka Wah Dikata-katai Atas perbuatan Sholat tadi Maka Hatta qataluhum Sampai terjadi Pembunuhan Antara Orang-orang muslimin Dan orang-orang musyriqin Fadhurba sa'ad bin Abi Waqas Rajulan Minil musyriqin Biliha jamalin Fasyajjahu Fakana awal damin uhriqa Fil islami Salah satu Dari orang-orang musyriqin Itu dipukul oleh Sa'ad bin Abi Waqas Fasyajjahu Fasyajjahu itu terluka Yang parah Yang parah Bukan luka saja Yang parah Kalau sekarang dijahit Harus Fasyajjahu Dihajjah jamalin Artinya sebuah tempat Bernama liha jamalin Bakana awal damin uhriqa fil islam Itu pertama darah Tertumpah Di dalam islam Yang dipukul oleh sa'ad bin Abi Waqas Yang mengalir Darah yang mengalir Di tubuhnya seorang musyrik itu Itu adalah darah yang pertama Di dalam sejarah islam Bahwa sa'ad bin Abi Waqas ini Awal men Roma bisahmin Bisabilillah Dia orang yang pertama Yang melemparkan panahnya Kepada orang-orang musyriqin Dalam sejarah islam Sa'ad bin Abi Waqas Bahwa saya telah menceritakan Tentang sa'ad bin Abi Waqas Dia masuk islam umurnya Waktu 17 tahun Atau 18 tahun Dia Anak pamannya Ibunya Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW Sering mengatakan khol Kholnya Rasulullah SAW Seperti saudara ibunya Uhriqa Artinya tertumpah Wabadaan nasyad kuluna bidinillahi tabaraku wa ta'ala Disitu mulai Orang-orang masuk ke dalam agama islam Siapa yang masuk ke dalam agama islam ini Abu Afa Orang-orang yang lemah-lemah Diantaranya soalnya Heriql Adhimur Rum Raja Rumawi kepada Abu Sufyan Dia bertanya kepada Abu Sufyan Siapa ya Abu Sufyan yang masuk ke dalam agama islam Ru'asa'uhum Ambu Afa'uhum Abu Sufyan mengatakan Ambu Afa'uhum Begitulah Nabi-Nabi Allah Heriql Heriql tahu Mengerti ya Abu Heriql Begitulah Rasul-Rasul Allah Yang memperkayainya orang-orang Ambu Afa Jadi sebut disini Ammar Ibn Yasir Ammar Ibn Yasir Ammar Ibn Yasir Wa Aslamah Wa Aslamah Kedalika Uthman Wa Zubair Uthman Ibn Affan Wa Zubair Ibn Awam Wa Abdul Rahman Ibn Awf Wa Sa'ad Ibn Abi Waqas Wa Tulha Ibn Ubaidillah Kemudian Aslamah masuk ke dalam agama islam Abu Ubaidah Ibn Jarrah Wa Abu Salamah Ibn Abdul Asad 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 Al-Makhzumi Dan dia anak amatinya Rasulullah SAW Ibunya bernama Barrah Binti Abdul Muttalib Amatinya Rasulullah SAW Saudaranya Ibunya Dan saudaranya Rasulullah SAW Saudaranya dalam susu Abu Salamah ini Dan dia suaminya Ummu Salamah Ummu Salamah itu namanya sahabah Hindun Binti Abi Umayyal Mahzumiya Waktu mati Waktu mati Abu Salamah ini Gawini Ummu Salamah oleh Rasulullah SAW Jadi Ummu Salamah itu Istrinya Rasulullah SAW di kemudian hari Abu Salamah ini Ashab Rasulullah SAW Dan saudaranya dari itu Yang menyusui dia adalah Thuwaibah Yaitu budaknya Abu Lahab Dan juga menyusui Hamzah Ibn Abdul Muttalib Pamannya Rasulullah SAW Pamannya Rasulullah SAW Hamzah Ibn Abdul Muttalib itu Juga saudara susu Rasulullah SAW Pamannya dan juga saudara susu Rasulullah SAW Abu Salamah Ibn Abdul Asad Wal Arqam Ibn Abdul Arqam Yang mana Rasulullah SAW Waktu berda'wah 3 tahun Syirriya dengan rahasia rahasia Rumahnya di gunung sofa Sekarang ini yang ada gunung sofa Itu disitu tempatnya rumahnya Al-Arqam Ibn Abdul Arqam Dahulu Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Apabila datang tengah malam Bersama sahabat-sahabatnya yang masuk agama Islam Dan disitu mereka memelajari Al-Quran Al-Gharim dan Al-Islam Di rumahnya Al-Arqam Ibn Abdul Arqam Wa Uthman Ibn Mad'un Uthman Ibn Mad'un Ini pernya Umar Bil Khattab Radhi Allah Ta'ala Anhu Kholnya Abdullah Ibn Umar Radhi Allah Ta'ala Anhu Ma Kholnya Abdullah Ibn Umar Pamannya Abdullah Ibn Umar Radhi Allah Ta'ala Anhu Ma Kholnya Wa Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid bin Nufail Ibn Amr Sa'id ini Sa'id bin Zaid ini anak pamannya Umar Bil Khattab Radhi Allah Ta'ala Anhu Masuk ke dalam agama Islam sebelum Umar Bil Khattab Sa'id bin Zaid ini Mengawini saudaranya Umar Bil Khattab Fatima Fatima ya Adiknya Umar Bil Khattab dikawini oleh Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid ini anaknya Zaid bin Nufail Sa'id Zaid bin Nufail salah satu orang dahulu di zaman jahiliya Yang Waqtid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mengatakan La ilaha illallah Dan dia beragama-agama Ibrahim Al-Hanifiyah Dahulu dia tidak mau Makanan-makanan yang dihidangkan kepada berhala-berhala Dia tidak mau mengakui Lata wal-Uzza Dia ya'budullah wahdah Ya'budullah wahdah Dan Rasulullah SAW mengenalnya Di zaman jahiliya dahulu wadiya muslim Zaid bin Zaid bin Amr bin Nufail ini Di zaman jahiliya ini sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi Tapi sayangnya Zaid bin Amr ini mati sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi Makanya dalam hadith Rasulullah SAW mengatakan Seperti amin yang dikatakan oleh Waraqah bin Nufail La tasubu Zaidan Katanya Rasulullah SAW Karena Zaid ini seorang muslim Jangan kalian memaki Atau mencaci Zaid bin Amr Dia adalah Anak pamannya Umar bin Khattab Dan anaknya bernama Zaid Zaid bin Zaid ini salah satu Sepuluh orang yang dijamin masuk surga Yaitu Zaid bin Zaid Zaid bin Zaid Khabbab ibn al-Arad Khabbab ibn al-Arad ini Huda dahulu Tetapi dia itu sebetulnya bangsawan Dari Bani Tamin Khabbab ibn al-Arad Bukan buddha Sebab buddha itu disana apabila Dalam perangan kala Itu diambilkan menjadi buddha dijual Ini Khabbab ibn al-Arad kathalik Seperti itu Tetapi dia sebetulnya bangsawan Seperti Zaid bin Haritha Daulu Sohabiun Jalil Khabbab ibn al-Arad Wa Abdullah ibn Mas'ud Mas'ud Adat al-Kanal Kelasatu dari ulemah Sohabah Wa Fatima bint al-Khattab Ya ini istrinya Zaid Ibn Zaid Fatima bint al-Khattab Adiknya Umar al-Khattab Wa kullu haulai kana islam hum sirran Dahulu mereka itu Islamnya Waktu di zaman rahasia Rasulullah Waktu berja'wah Dalam keadaan rahasia Bukan jahar Wa ba'da an anzalallahu Qawluhu jalla wa'ala Pasda bima tu'mar wa'arif anil musyrikin Saya yang bacakan tadi Qawma Rasulullah s.a.w. yunkir ku rafatis syirik wa turra hatihi wa yunkir haqa'ikul asnam Disini Rasulullah s.a.w. setelah mengatakan omongan tadi Maka waktu diperintahkan sama Allah s.a.w. agar dia berda'wah terang-terangan Rasulullah s.a.w. disini mulai dia mencacimaki Yaitu Berhala-berhala mereka Dikatakan dengan yang sebenarnya Wa khurafatis syirik Dan khurafat khurafat yang dibuat oleh mereka Wa turruhati Wa yunkir haqa'ikul asnam Dan disebut oleh Rasulullah s.a.w. siapa sonam itu Berhala itu Hajar Dibuat dari batu Tidak beri manfaat Tidak bisa memberi madarat Wa haqa'ik abadatiha Bagaimana orang yang menyumbah Berhala-berhala itu Masiru bagimana Bibi jahannam Wa bisal masir Wa anna la tashak wa nyu sejatlah Haa Dia tidak Tantas untuk disujuti Wa anna Wa antu'abad min dunai lah hitab wa raka wa ta'ala Dahulu mereka itu Mempercayai Allah s.w.t Barang-orang di zaman jahiliya dahulu Quraish Mereka tahu Bahwa Allah s.w.t yang memberi rizki Allah s.w.t yang mematikan Allah s.w.t yang menghidupkan Tahu mereka itu Bukan anda tahu Tapi Ya'buduna gadalikal asna Yisriku Nabilah Mereka menyembah Allah s.w.t Dan juga menyembah berhala-berhala mereka Ditanyai Kenapa kau kalian itu menyembah Berhala-berhala Tidak menyembah Allah s.w.t Apabila mereka Dengan keadaan susah Mereka meminta kepada Allah s.w.t Bertolongan yang di langit Tidak minta kepada berhala-berhala Tapi minta kepada Allah s.w.t Maka waktu ditanyai Kenapa kalian kau menyembah Berhala-berhala Mereka mengatakan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Karena apabila kita berdoa kepada Allah s.w.t Tidak sampai Harus melalui orang baik-baik ini Mereka mengatakan Orang-orang ini Sonam-sonam itu Yang disembah oleh mereka itu Dianggap itu malaikat sama mereka Malaikat padahal syaitan Yang disembah oleh mereka Mereka mengatakan Bahwa kita orang Kalau umpamanya berdoa kepada Allah s.w.t Tidak sampai Tapi melalui orang-orang baik-baik ini Sampai Seperti orang-orang yang pergi kuburan sekarang Wali-wali Allah itu Minta kepada suhaibul kuburan Agar dia punya anak Agar memberikan dirizki yang Banyak Tidak tahu apa Mereka mengatakan Bahkan Bahkan Musyrikin Lebih jelek dari Musyrikin Dahuli zaman jahiliyah Dahuli zaman jahiliyah Apabila mereka itu Dalam keadaan senang Mereka berkufur kepada Allah s.w.t Tapi waktu mereka Dalam keadaan susah Mereka minta kepada Allah s.w.t Sekarang Orang-orang yang menyembah kuburan ini Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah menyembah pergi kuburan mereka itu. Ayat seperti disini. Ayat seperti disini. Cita-cita mereka, angan-anganan mereka itu diejek oleh Rasulullah s.a.w. Diterangkan kesesatan-kesesatan mereka. Maka marah orang-orang Quraish setelah diterangkan begitu oleh Rasulullah s.a.w. An khabab ibn al-arad radhiallahu ta'ala anhum. Ini dari yang saya katakan tadi sahabat Rasulullah s.a.w. khabab ibn al-arad kuala kuntu rajulan kainan yang diabdan. Dahulu saya seorang budak. Dan saya apa namanya? Al-As ibn al-arad ini ayahnya Amr bin al-as radhiallahu ta'ala anhum. Al-As ibn al-as ini punya utang kepadaku. Katanya khabab ibn al-arad. Tapi tidak tahu, tidak mau membayar. Wadiya Al-As ini pembesar Quraish. Keaya raya orangnya. Tapi bukhil. Tidak mau membayar. Utang kepada khabab ibn al-arad. Bikin abad. Tidak. Khabab ibn al-arad. Bikin apa yang membayar? Begitu. La'ya'riful halal walal haram. Kafir. Atakadahu. Saya minta. Saya datangi dia. Al-As ibn al-awail ini. Saya minta uangku. Faqala la wallahi. Tidak. Demi Allah. Saya tidak akan kasih engkau. La'akubhika hatta takbar bi-Muhammad s.a.w. Saya tidak akan memberikan utangku kepadamu. Sampai engkau berkufur kepada Muhammad s.a.w. Faqultu la wallahi. La'akubhika hatta takbar bi-Muhammad s.a.w. Sampai engkau mati. Kemudian engkau di. Dibangkitkan oleh Allah s.w.t. Wa'la. Fa'ini. Katanya Wa'il. Abda Niyal As bin Wa'il dijawab. Wa'la. Fa'ini iza mitu. Kuma bu'iftu. Jikna jikdani. Walisamma malun. Wa waladun. Fa'utika. Fa'anzalullahu ta'barak wa ta'ala. Dia mengatakan. Andai kata. Sesungguhnya aku. Kalau bila aku meninggal. Kemudian aku dibangkitkan. Jikdani. Kemudian engkau datang. Wa'il khabab ke aku. Dan saya mempunyai harta. Mempunyai anak. Fa'utika. Nanti aku kasih. Engkau nanti hari kiamat. Ya ini maksudnya dia. Bahwa dia nanti akan diberi oleh Allah s.w.t. Harta yang banyak dan anak. Dibendirikan seperti di dunia. Dibendirikan dia itu kaya. Bangsawan. Dikira di sisi Allah seperti itu. Fa'anzalullahu subhanahu ta'baraka wa ta'ala. Turun ke selama Allah ayat ini. Afaraita alladhi kafara biayatina. Waqala lautiyanna malan wa walada. Atala'al ghaib amittaqadha indurrahmani ahda. Dala' sanaktubu ma yakulu wa namudulahu minal'adha bimadda. Wa narithuhu ma yakulu wa yadina farda. Sama Allah s.w.t. Saya akan membacakan dalam tarjaman bahasa Arab. Supaya tepat insyaAllah. Dari surat Maryam. Allah s.w.t berkata. Berfirman. Afaraita ayyuhar rasul. Aladhi kafara bihujajina. Apa engkau telah melihat. Wahai rasul. Wahai rasulullah. Wahai muhammad. Aladhi kafara bihujajina. Yang dia itu mengkukuri bur'an. Dan dalail dalail kami. Yang dari Allah s.w.t. Wa ankara wa iduna. Dan dia telah mengingkari. Itu ancaman kami. Bahwa orang kafir itu binari jahannam. Diingkari oleh dia. Dia mengatakan. Bahwa aku nanti akan. Apabila dibangkitkan oleh Allah s.w.t. Aku mendapatkan harta banyak. Dan anak-anak yang banyak. Dia mengatakan. Apabila aku nanti dibangkitkan. Aku akan diberi oleh Allah s.w.t. Anak-anak yang banyak. Dan harta yang banyak. Apakah dia mengerti tentang al-ghaib. Mengetahui al-ghaib. Dan dia mempunyai bukti-bukti. Atas omongannya itu. Tanda tanya. Apakah dia mempunyai bukti-bukti. Tentang hal itu. Kok dia mengatakan lancang. Mengatakan bahwa saya. Akan dibangkitkan. Dan akan mendapatkan harta yang banyak. Dan anak yang banyak. Dari mana dia tahu. Apakah dia ya'riful ghaib. Mana bukti-buktinya. Kalau dia ya'riful ghaib. Kemudian disebut. Di sini. Bukan seperti apa yang diinginkan. Oleh Al-A'as bin Wa'il. Kita akan catat. Apa yang dikatakan. Oleh Al-A'as bin Wa'il itu. Apa yang diperbuat oleh dia. Kita akan siksa dia. Di atas siksa yang sebetulnya. Sebab dia mengatakan omongan seperti itu. Lebih hebat lagi. Azabnya dia. Di mayat da'ihi minal batil. Karena dia telah mengakui hal-hal yang batil. Dan kita akan mewarisi. Hartanya dia. Anak-anaknya dia. Setelah dia meninggal dunia. Kita yang akan mewarisi. Bukan dia. Dia akan diazab. Tidak punya anak. Tidak punya mal. Kita yang akan mewarisi dia. Dia akan datang. Hari kiamat. Seseorang diri. Tidak punya anak. Tidak punya apa. Seseorang diri. Dia akan datang. Dijawab itu sama Allah SWT. Seseorang diri. Minta Rasulullah SAW. Tapi dari anak-anaknya. Abu Talib. Punya anak banyak. Fakir. Abu Talib. Dari. Anaknya yang banyak itu. Maka dari itu Rasulullah SAW. Seperti saya katakan dahulu. Waktu dipiara Rasulullah SAW. Dia tidak. Diam tinggal. Rasulullah SAW. Tinggal diam Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW kerja. Membala kambing. Untuk membantu mamannya. Abu Talib ini. Seorang bangsawan. Yang dianggap kepala mereka. Kepala Quraish. Karena dia. Bangsawan pertama. Lahuk syaraf wassin. Dia seorang tua. Sudah. Dihormati dahulu. Kemudian disebut di sini. Didatangi oleh orang-orang Quraish ini. Didatangi oleh orang-orang Quraish. Ashraf Quraish. Jadi dari bangsawan-bangsawan Quraish. Mendatangi Abu Talib. Amal Nabi SAW. Pamannya Rasulullah SAW. Wafakalu ya Abba Talib. Wai Abba Talib. Inna abna akhika. Kesabba'a lihatina. Sesungguhnya. Anak saudaramu ini. Telah mencati. Maki. Tuhan-Tuhan kami. Wafakala mana. Dan dia telah mengejek. Yaitu angan-angan kami. Dan. Bahwa kami ini. Nanti akan diampuni oleh Allah SWT. Tak akan masuk surga. Mereka dahulu mempunyai hal-hal. Seperti itu. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan. Bahwa ini semua omongan kosong. Kalian akan satu azabuna finar jahannam. Ya Rasulullah. Dan dia mencelah agama kami. Dan menyesatkan abah-abah kami. Nenek moyang kami. Kasih dua pilihan. Pilihan yang pertama. Aku mencegah Muhammad ini. Jangan boleh dia berda'wah. Atau biarkan dia sama kami. Kita bunuh. Kita azab. Ini jangan mengikut. Itu tidak urusan. Bahwa Abdul Talib. Pilihan dua ini. Kau juga agamamu. Ya agama kita orang. Ini tidak mu'min kepada agama Muhammad. Ini tidak percaya dengan agama Muhammad. Kenapa ini bela. Ini kan sama-sama kami. Harusnya dia. Abu Talib menyerahkan. Rasulullah SAW. Kepada. Orang-orang Quraish ini. Maka Abu Talib berkata. Kepada mereka. Fakallallahu Abu Talib. Qaulan lokiqan. Dia omongi lah Abu Talib. Omongan baik. Omongan latif. Omongan apa. Yang. Menjadikan mereka itu diem. Yang dikembalikan mereka itu. Dengan kembali dengan omongan yang baik. Maka pergi mereka. Dari. Abu Talib. Rumahnya Abu Talib. Rasulullah Abu Talib pergi ke Muhammad. Ya Muhammad. Ya anak saudaraku. Ya bin akhi. Aku cinta kepadamu. Ini orang-orang Quraish datang tadi kepadaku. Meminta kepadaku. Ini dan itu. Kalemnya sedajib lahu. Agar Rasulullah SAW tidak. Mendengarkan omongan mamanya. Top'an. Dia terus berda'wah. Wastama Rasulullah SAW alamahwa alih. Tetap tambah semangat Rasulullah SAW. Waktu dibilang kita menyala-pernyalanya Rasulullah. Tambah berda'wah yang luar biasa. Waktu datang musim haji. Ijtama'a kuffar Mekka wa kubara'uhab ilal walid ibn al-Mughira. Kalau besar Quraish mendatangi al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira itu salah sekurang bangsawan di Quraish. Kayaraya punya anak banyak diantaranya Khalid ibn al-Walid. Radhi Allah ta'ala anhu. Ayahnya. Ayahnya Khalid ibn al-Walid. Ya. Mempunyai anak namanya al-Walid ibn al-Walid. Saudaranya Khalid ibn al-Walid. Adiknya. Ini masuk Islam sebelum Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ini. Masuk ke dalam agama Islam. Saya. Apa namanya. Menambah omongan-omongan ini. Supaya kalian tahu. Udah ada di buku ini. Jadi saya tambah dari maklumat saya. Yaitu supaya kalian itu tambah mengerti. Tentang sejarah Rasulullah SAW. Khalid ibn al-Walid. Ini punya adik namanya al-Walid. Masuk ke dalam agama Islam sebelum Khalid ibn al-Walid. Dan al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira ini dahulu seorang yang jongka sombong. Kaya raya. Anaknya banyak. Mereka kubara Quraysh orang-orang Quraysh mendatangi al-Walid ini. Ini musim haji. Bangsa Arab mau datang dari penjuru Jaziratul Arab. Mereka akan tanya. Siapa Muhammad ini? Apa jawaban kami? Minta jawaban. Supaya bersatu itu orang. Jangan ini mengatakan B, ini A, ini B, ini C. Orang-orang bingung. Orang-orang Arab bingung. Oh ini kalau gitu. Quraysh ini. Ohong. Supaya sepakat dengan omongan satu. Sepakatilah dengan omongan satu. Jawaban kalian harus satu. Jangan mendustai satu sama lain. Faiyukadzibu ba'du'um 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 ba'du'um. Ini bilang A, ini bilang B. Katanya mereka pembesar-pembesar. Kita orang yang dengar omonganmu. Katanya Al-Walid. Kalian yang mengucapkan. Apa ro'yukum? Ana dengar. Katanya Al-Walid. Mereka mengatakan. Kita akan mengatakan. Tanya siapa Muhammad ini? Kita mengatakan dukun. Kahin. Fala katanya Al-Walid. Wallahi mahuwa bikahin. Tidak. Tepak ini. Muhammad bukan kahin. Bukan dukun. Lakat ro'ayna al-Quran. Kita telah melihat orang dukun-dukun banyak. Kita orang sudah pengalaman. Fama huwa bizam-zamatil kahin. Wala saj'ihin. Tidak ada. Muhammad tidak pernah membawa kemana-mana. Mantra-mantra. Orang-orang dukun. Belum pernah. Kita akan dengar. Mereka berkata. Nakulu majnun. Gila. Ahmad ini. Walumahwa bi majnun. Katanya Al-Walid. Lah ini. Bukan majnun. Artinya disini Al-Walid. Ada aqil. Dia faham dia. Tapi sombong juga. Tidak mau mengakui Rasulullah SAW. Wahakada Abu Jahl. Dan begitulah banyak pembesar-pembesar Quraish. Kerana apa? Kerana kesombongan mereka. Kerana mereka bangsawan. Apabila mereka itu mengatakan. La ilaha illallah. Buat dia orang itu tahu. Apa artinya. La ilaha illallah. Itu. Bukan seperti kita orang gini. La ilaha illallah. Tapi dia berbuat. Ma'asiyah. Buat ini. Kalau dia mengerti. Apa artinya. La ilaha illallah. Artinya apa? Bila kita mengatakan. La ilaha illallah. Kedudukan kita. Di bangsa Arab akan jatuh. Kita tidak punya. Kedudukan yang tinggi. Syaraf. Tidak ada. Kita sama nanti. Satna Bilal. Ibn Robah. Habab bin Arad. Ammar bin Yasir. Yang dijual belikan. Di pasar. Untuk dijual. Sebagai Buddha. Seperti itu nanti kita. Kehormatan kami. Kedudukan kami. Akan hancur. Apabila kita akan mengatakan. La ilaha illallah. Seperti apa yang dikatakan. Oleh Abu Ja'al. Yang saya mengatakan. Amma hadha fala. Katanya Abu Ja'al. Tapi dia tahu. Apa artinya. La ilaha illallah itu. Maka mereka tidak. Tidak mau mengatakan. La ilaha illallah. Karena sombong. Maka Al-Walid ini mengatakan. Omongannya. Lagatru'ainal junu'lu'arufna. Katanya Abu Al-Walid. Sudah adhan. Adhan wakil. Ulu'ah. Adhan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah 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 apa begitu kemudian apa-apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraish dan Al-Walid ini dibiarkan begitu saja sama Allah SWT Allah SWT telah membela Nabinya dan Allah SWT menurunkan di surat Al-Muddatir tentang Al-Walid Ibn Al-Mughira dan orang-orang yang seperti Al-Walid Ibn Al-Mughira dia berkata Al-Walid Ibn Al-Mughira katanya Allah SWT dan Al-Walid Ibn Al-Mughira dia mengatakan seperti Abu Lahab di ancam sama Allah SWT seperti Abu Lahab di ancam sama Allah SWT yang begitu indah maka dari itu ya jamaah sebelum anak menutup pengajian ini saya menasihati agar mereka belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah Umar Ibn Al-Khattab r.a.w.t ta'allamu al-arabiyyah fa'indahanis dinukum belajarilah bahasa Arab sebagai karena juz'un min dinu sebagian dari agama kalian dan sahabat Rasulullah SWT mengatakan demikian seperti Uba Winkab mengatakan ta'allamu al-arabiyyah belajarlah bahasa Arab seperti kalian belajar Al-Quran Al-Karim orang tidak bisa mengerti Al-Quran kecuali kalau dia bisa bahasa Arab percuma ini terjama-terjama terjama itu hanya membantu saja harus seorang Muslim belajar bahasa Arab ya kalau Islam bintahimiyyah ya'kul bahasa Arab belajar bahasa Arab wajib wal-imam syafi'i ya'kul agadha wajib tidak bisa orang mengerti Al-Quran kalau dia tidak bisa bahasa Arab tidak mengerti agama ada seorang alim kebir tidak bisa bahasa Arab dia ada di ulama'una dari zaman tabi'in tabi'in wa'al al-imat al-arba'a wa'kulluhum kulluhum mereka itu mengerti bahasa Arab hatta yang di Spanyol sana seperti Ashatibi Ibni Hazm Ibni Hazm Adibun Bari'a pasrawan hebat mengatakan syiir dia hidup di Spanyol sana semua karangannya bahasa Arab Maka apabila kita melihat di dunia ini al-ulama' sebanyak mereka itu dari negara-negara tidak ada di antara orang Indonesia atau orang Malaysia karena mereka tidak belajar bahasa Arab India banyak ulama' Pakistan banyak ulama' Ash-Shangqid Mauritania banyak ulama' karena mereka dari kecilnya mengerti bahasa Arab yang sebenarnya salah satu penghalang kita ini tidak ada ulama' karena mereka tidak memelajari bahasa Arab bahasa Arab ini sangat-sangat penting sebagai orang Muslim Alhamdulillah sekarang di Indonesia ini banyak orang yang mempunyai kemauan besar untuk belajar bahasa Arab dan ini penting tidak bisa seorang Muslim berarti Al-Quran wahu'la ya'riful Arabiya tidak mengerti Arabiya tidak mengerti tidak bisa tidak bisa membaca buku-buku buku-bukunya ulama' kalau dia tidak mengerti bahasa Arab tidak bisa maka Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran karim untuk ruhuna saya akan terjemahkan di bahasa Arab biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya minyak sendirian anjlok baginya harta benda yang banyak yang kaya raya punya anak-anak banyak dan aku dan anak-anak yang selalu bersama dia anak-anaknya banyak dahulu dan dulu bangsa Arab itu apabila dia punya anak laki-laki banyak artinya dia kuat hebat maka dari itu orang Arab dahulu di zaman jahili ya senang dengan anak-anak yang laki bukan perempuan karena akan membelanya orang yang punya anak banyak laki dia kuat segan dihormati sebab ada yang membelanya kemudian disebut disini kemudian dia ingin sekali nomor berapa itu nomor dan dan kulapangkan baginya rizki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya minta laki dia tomah katanya Allah subhanahu sekali-kali tidak aku akan aku tambah yang ini tidak aku akan tambah karena sesungguhnya dia menantang ayat-ayatku ayat-ayat kami kemudian 17 aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan iya memayahkan iya kemudian yang 18 inna ufakara waqadar tungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan kemudian tum tum makutilah keif kemudian celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan kita ulangi lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang nomor 21 tum manawar kemudian dia memikirkan ini semua tentang alwalid bilmughira ini suma abbas wabbasar kesungguhnya itu dia bermasam muka dan merengut suma adbar wastagbar kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan dirinya diri ini adalah sihir nomor nomor 24 lalu dia berkata Al-Quran ini tidak lain kemudian dia berpaling dan lalu dia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu kemudian ini tidak lain hanyalah perkataan manusia aku akan memasukkan ke dalam neraka sakor tahulah tahukah tahukah kamu apa neraka sakor itu ini seperti Abu Lahab waktu turun ayat ini kepada Rasulullah didengar oleh alwalid ibn mughira Allah mengatakan aku akan masukkan dia di neraka sakor di punis sama Allah bahwa dia akan masuk neraka sakor dan dia mati dalam keadaan kabar tidak ma'as selama abadan kristau dia dipunis oleh Allah seperti gitu tapi tidak diberi hidayat sama Allah karena jongka iblis itu dimurkai oleh Allah karena dia jongka waktu disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam dia tidak mau padahal iblis dahulu orang yang luar biasa toatnya kepada Allah dan ibadannya kepada Allah dahulu hidup bersama malaikat maka dilaknat sama Allah karena dia jongka yang mengatakan apakah aku sujud kepada Adam yang kau ciptakan dari tanah aku dari aku dong kak maka dilaknat sama Allah dan dimasukkan dan dilaknat sama Allah seumur hidup sampai umur kiamah insyaAllah aku lanjutkan pembicaraan ini minggu yang akan datang yaitu kita sampai ke kari ayatnya yaitu alwalid ibn mughira dan orang Quraish telah mengambil jalan-jalan banyak untuk memerangi da'wat islam ini diantaranya hal-hal yang dipakai oleh mereka untuk memerangi agama islam ini yaitu insyaAllah dalam pengajian kita yang akan datang saya lanjutkan itu kita sampai ke halaman yaitu 50 saya tutup disini dulu subhanakallahumma wa bihamdika syahadu ala ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaih sallallahu sallam mubarak ala nabina muhammad wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum Al-Iman TV sarana penyubur keimanan